Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini Semoga semua Dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita pelajar hari ini Marilah kita berdoa Terlebih dahulu ya Iyakana'budu wa Iyaka nasta'in Idhina siratal musta'kin Siratal ladzina'an amta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walakta'al din Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Walzukni fa'ma Amin Ya Rabbal Alamin Kita belajar Akhidah ahlak ya Anak-anak Kita akan mempelajari Asma'ul husna Al-Alim Al-Alim Artinya Yang maha mengetahui Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala sesuatu Yang terjadi Pada semua ciptaannya Tidak ada satu benda yang tertutup Atau tersembunyi Bagi Allah Jadi Allah mengetahui semuanya Kita tidak mengetahui Apa yang ada dalam bumi yang kita huni ini Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui apapun yang ada dalam bumi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui semua makhluk yang ada di lautan Allah juga mengetahui Semua benda yang ada di langit Allah mengetahui alam semesta Dan segala isinya Selanjutnya Kita memahami Asma'ul husna Al-Khobir Al-Khobir Adalah yang maha teliti Setiap amal perbuatan kita Akan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan teliti Allah mengetahui amal yang ikhlas Dan tidak ikhlas Jika kita bersedekah Allah mengetahui mana sedekah yang ikhlas Dan sedekah mana yang hanya untuk pamer Jadi kalau anak-anak bersedekah Lebih baik ikhlas atau tidak Lebih baik ikhlas ya Terus boleh pamer atau tidak Kalau misalkan pamer Allah pasti tahu Sebaiknya kita tidak perlu pamer Jadi kita harus ikhlas Allah maha teliti Apapun yang kita lakukan Sekecil apapun perbuatan kita Akan diketahui Allah Allah memerintahkan malaikat Untuk menciptakan setiap perbuatan kita Maaf Bumilda ulangi ya Allah memerintahkan malaikat Untuk mencatat setiap perbuatan kita Perbuatan baik dan buruk Semua dicatat dengan teliti Catatan itu akan diperlihatkan kepada kita Di akhirat nanti Nah karena Allah itu maha teliti Jadi kita harus selalu berbuat Kebaikan ya Kalau kita mau berbuat yang buruk Misalnya Misalnya malas belajar Allah tahu apa tidak Pasti Allah tahu ya Makanya tidak boleh malas belajar Sekian materi hari ini Selamat belajar Tetap bersama meskipun belajar dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!